DPD Golkar Kubur Raya memantapkan kader, simpatisan, dan relawan untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah yang diusung Partai Golkar. Jika ada yang tidak sejalan dengan keputusan partai, maka akan disangsi tegas. Ketua DPD Golkar Kubur Raya, Andri, mendorong seluruh tim Sekubur Raya bergerak dan memantapkan kemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubur Raya serta Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar yang diusung Partai Golkar. Kader Golkar juga ditegaskan untuk satu komando mendukung pasangan yang diusung Partai Golkar. Sangsi tegas akan diberikan kepada kader yang terbukti melanggar keputusan partai. Partai Golkar beserta jajarannya komitmen konsisten akan memperjuangkan Pak Sutarmiji dan Pak Didi dan komitmen akan mengawal kepemimpinan beliau selama lima tahun ke depan. Karena kami yakin dalam lima tahun yang lalu, seperti yang kita lihat, jalan Raya Kakap ini sudah menjadi lebar dan bagus sekali. Dan kami ketahui itu merupakan bagian daripada kerja dari koordinasi antara Bupati Kubur Raya dan Pak Gubernur Sutarmiji. Andri juga bilang saat ini seluruh tim dan simpul tim semakin solid memenangkan pasangan calon kepala daerah sehingga optimistis kemenangan akan diraih.